Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel YouTube Dapur Fazia hari ini aku mau buat es sirsak dengan beberapa bahan aja yuk simak terus videonya sampai habis sekarang kita bikin bahan campurannya dulu ya di sini aku pakai satu saset agar plain tambahkan dengan gula pasir sebanyak tiga sendok makan lalu 500 ml air tambahkan pewarna orange masak hingga mendidih setelah mendidih matikan kemudian tuang dalam wadah dan tunggu dingin kemudian dipotong-potong ya bahan selanjutnya yaitu satu sendok makan biji selasih kemudian tambahkan dengan sedikit air ini direndam hingga mengembang setelah mengembang dibuang airnya ya teman-teman selanjutnya kita siapkan juga sirsaknya ini buah sirsak berukuran besar aku pakai separuhnya aja cara pisahin bijinya seperti ini ya teman-teman tinggal kita sisir aja menggunakan pisau nah dengan cara ini tuh kita gampang banget untuk misahin daging dan bijinya selamat menikmati dan perhatikan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini biji selasih yang sudah kita bikin tadi ya. Ini agarnya. Kemudian selanjutnya, daging sirsak ini mau aku blender. Sisakan sedikit dagingnya untuk dicampurkan ke dalam wadah nanti. Tambahkan gula pasir. Dan air putih sebanyak 400 ml. Kemudian ini di jus ya. Siapkan wadah, kemudian masukkan secukupnya es batu. Dan bahan-bahan yang lainnya ya. Semua kita campurkan. Selamat menikmati. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Ini susu kental manisnya, jangan sampai ngendep di bawah. Kita aduk aja. Kemudian cek rasa. Bila suka manis bisa ditambahkan gula pasirnya ya. Tinggal kita sajikan deh. Untuk mempercantik tampilan ini. Ini aku kasih potongan daun pandan. Dan di atasnya aku taburi dengan parutan geju. Optional aja ya. Sesuai selera masing-masing. Nah, ini dia es sirsak udah siap untuk dinikmati. Selamat mencoba ya teman-teman. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.